Halo teman-teman, balik lagi ke channel wibunya Kyo. Makasih. Mantap, mantap. Dia jangan telah muncul ke video nih. Biasanya dia harus sebagai pemeran pengganti. Iya, saya cuma cadangan. Oh, cadangan ya. Kalau cadangan juga yang dipakai. Apanya yang dipakai? Misalkan pemain bola. Boleh, boleh, boleh. Ngelasnya bagus. Ngelasnya bagus. Udah, udah. Pokoknya, eh kebenaran perkenalan lu dong. Yoi. Nama gue yang penting tadi. Di samping gue ada... Siapa gue? Ananda Ruspandy. Gue Ananda Bildan. Oke. Dan hari ini kita pengen review figure apa nih? Hari ini kita mau unboxing figure yang katanya bakal dapat anime. Bakal dapat anime? Yoi. Apaan? Banyak. Oh, Dead Life yang baru. Oh. Benar. Dead Life yang baru dapat anime. Terus. Terus siapa? Heart Rackumama. 8 tahun sih. Waduh. Udah tamat tuh manganya. Manganya tamat. Iya. Visual novel. Ada kan ada manganya. Live novel. Live novel. Tapi manganya udah tamat. Manganya udah tamat juga? Oh, berarti udah sampe live novel ya. Sekejar ya. Tempat juga. Manganya bukan? Gue belum baca sampe tamat belum. Oh. Gue mau nyebutin tapi ini spoiler banget. Jangan udah jangan. Jangan jangan jangan. Bukan. Bukan itu. Apa mainnya? 20 volume apa? Ngapain? Waduh. Waduh. Kita basah lain dah. Oke. Ini pokoknya sesuatu yang dari tahun 2000 berapa ya? Gue lupa di 2006, 2007. Pokoknya di bawah 2010. Itu gak ada anime ya. Itu kalo orang nanya. Eh ini dari anime apa sih? Itu pasti kita ketawain. Oh. Gue tau gue tau gue tau. Gue darah tau. Masih nih Miku ya? Wah kalo saya udah dari tahun 2010. Bawah tuh udah ngerti dah. Eh sampe tahun 2012 masih banyak. Masih. 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 Lu tau kan wallpaper yang sering matanya. Si Miku main komputer gitu kan di. Oh iya bener iya 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 iya. Itu pasti orang pernah nanya. Dari anime apa sih? Sumpah iya. Sumpah itu. Dia itu vakaloid. Sumpah itu lama banget. Di generasi kedua gak masalah ya? Generasi kedua. Generasi kedua vakal lain nomer satu. Nomer satu. Di generasi kedua. Nah abis itu. Kalian nanya tuh. Emang dia anime apa? Ada yang lu Bikonya lagi? Apa? Emang Vocaloid anime apa? Lah boy. Dulu disama samain boy. Sama Black Rock Shooter. Iya bro. Gue akuin. Desain base nya mirip banget. Mirip banget. Oke. Kita coba koin deh figur nya. Ini Miku kan. Sering banget kan banyak kan Miku. Yoi. Ini bener nih. Bairi B-Cute. B-Cute. Kalau kalian tau yang seperempat tuh bukan B-Cute apa ya? B-Style. B-Style. Ini beda. Ini buatan Furio sih beda. Ya kalo B-Style kan dari. Good Smile. Dari apa sih dia? Pat ya? Pat. Bukan Pat ya? B-Cute. Mungkin dari anak-anak Negus Manko. Ya lu lupa gue lagi. Nah ni dari Furio. Versi Price. Dan gak Berscale. Mhmm. Tapi coba ini. Ini buat gue sih. Apa ya? Dulu tuh kan pernah ada juga bikin yang datang. Aya ya? Dan pas gue liat pun figure nya gila boy. Bagus banget. Dulu yang datang Miku juga kayaknya. Miku juga. Miku juga. Cuma beda bukan yang. Bukan yang puting ini? Yang itu maksudnya. Dan reduks nya lebih besar dari ini lho. Mhmm. Tapi. Ini harganya murah boy. Ini harganya murah? Under 500 ya? 350 Rp. 350 Rp. 350 Rp. 300 Rp. Gedenya kalau misalnya 30 cm. 30 cm. Nah, ntar gue kasih liat juga ada bagian apa yang bikin keren aja. Ayo kita buka, bud. Kita buka. Si, asik. Ini, gue sebenernya pengen beli juga sih, pengen coba beli juga sih. Tapi sebenernya kalau misalnya kalian liat dari box-nya ya. Ini box-nya tuh gak meyakinkan kayak figur bagus. Iya bener-bener. Soalnya kalau misalnya kalian liat di sini, apa ya? Ini box-nya misalnya juga pecah, boy. Pecah, di zoom aja udah. Ini kayak cuma di zoom paksa gitu loh, gak di upscaling. Pake air lagi atau apa gitu. Cuma zoom paksa aja. Ini ada uniknya, bud. Dia dibungkusnya pake bubble rack. Biasanya cuman plastik biasa. Oh, bubble ya? Iya. Oh, biasa kan yang kata plastiknya terus ada kardusnya gitu kan. Itu yang bubble gitu. Ini yang bubble, bubble rack. Pas juga murah? Iya murah, bener. Ini sangat terjangkau, Ci. Mantep, boy. Buat kalian yang sekolah ya kan, yang uangnya pas-pasan tuh bagus banget sih. Bagus banget, anjir. Sampai gua punya dulu. Bentar, ini cooking body-nya. Anjir sampai, mantep pas banget. Mantep bener lu anjir. Biasa silver tuh, ngalas ngerapin. Agak, agak. Next time-nya baru gua beli. Gua masih banyak tanpa. Asiiiis. Gua masih banyak tunggalkan PO. Masih banyak tunggalkan PO. Pajang di toko, bud. Eh, pajang di kantor. Hehehe. Di rumah lah, di rumah sendiri. Paraja, berlangsung. Gua udah pajang bundam. Ini bundam. Dunian, si guru. Masa enggak, sombong banget. Enggak, bales. Anaknya elitis ya, mam. Elitis, elitis. Belifikan itu buat diri sendiri. Bukan buat pasang kantor. Nah, ini akhirnya. Dah, buat kita langsung bahas detilnya. Apa aja yang menarik itu. Oke. Oke. Seperti biasa, kita bahas dari atas dulu nih. Boleh, boleh. Oke. Ini dari atas? Dari Bani Ir. Dari Bani Ir. Dari Bani Ir itu ya. Ini Bani Ir-nya gua bilang ya nothing special sih. Biasa aja. Biasa aja. Tapi, dia enggak. Kan biasanya Bani Ir spesial. Bani Ir itu rata. Kalau ini enggak. Ini ada gumpaan-gumpaan gitu. Jadi, kayak seolah-olah itu apa ya. Kayak dari buli lah gitu. Nah. Tapi, ya dari PVC. Iya. Next, kita ke bagian rambutnya. Ini bagian rambutnya gua rada sisi. Iya, iya. Keren-keren. Soalnya, kalau misalkan kalian lihat yang punya title tuh. Emang bagian rambutnya bagus cuma ada berantakan. Skulpturnya. Kalo ini? Kalo misalkan ini. Bagian rambutnya skulptnya rapi, boy. Rapi. Rapi banget. Gua demen banget sih lah. Jadi lu ngeliatnya enak lah berantakan banget. Bagus banget. Keren-keren. Di bagian face-nya gua juga enggak ada masalah sebenarnya ya. Gak ada masalah. Face-nya itu ya. Dia harus memiku. Dan dia pakai artnya manga. Soalnya. Emang ya? Blastnya itu kagak dibikin blast. Kayak kan kalo biasanya blastnya dibikin agak blur-blur gitu. Kalo ini ga langsung garis-garis gitu aja. Oh, nice. Iya. Iya, iya. Tapi kalau lo. Oke sih. Oke. Bagian mistnya juga oke. Terus. Kagak ada miss skulpt. Enggak ada miss skulpt. Ini bagus sih. Sebenarnya potongan figurnya rapi ya. Rapi, rapi. Kalo misalkan Taito tuh. Jujut-jujut aja ya. Misalkan coreful tuh. Iya. Yang pengen kita review tuh. Potongan figurnya agak berantakan sih. Agak berantakan. Kok ini rapi sih. Lu nggak ngeliat kayak potongan figur yang belum diampas atau apa gitu. Iya betul. Ini masih rapi banget. Bodinya. Mulus banget sih. Kalo misalkan kalian lihat. Kalian lihat di bagian punggungnya dah. Itu bagian punggungnya bener-bener. Wah gila bod. Aduh. Punggungnya itu bener-bener kayak berasa. Apa ya. Kayak berasa. Aku nginem jilat. Eh mas. Astaga lagi lagi. Gak boleh gitu. Gak boleh ya. Gak boleh gitu di rumah. Tapi di kantor boleh. Alhamdulillah. Gak, gak, gak. Gue gak ajarin ya. Gue gak ajarin. Gue gak ajarin. Nah terus tangannya. Seperti Filibert bilang gitu. Dia gak ada yang bekas-bekas skulpt. Yang belum diampas. Dan kerennya lagi dia ada di jarinya. Ada kutek boy. Ada kutek dan kuteknya tuh rapi loh. Mungkin rapi-rapi. Gak ada kaya misi kaya gitu-gituan. Bentuk OP nya juga rapi. Eh. Loh. Bener dong. Ya rapi sih. Warnanya gak buluk. Bagus sih. Cuman kalian harus rajin-rajin bersihin sih. Kalo warna terang begini. Kalo gak jadi buluk. Sebenernya yang rara godemon tuh di warna hitamnya sih. Misalkan warna pita kan. Terus warna di tengah-tengah baju itu kan ada warna hitam. Nah itu gua bilang warnanya agak glossy-glossy gitu sih. Jadi gua bilang agak bagus sih. Oh iya bener-bener. Agak glossy-glossy gitu. Agak glossy-glossy gitu. Kalo misalkan warna catnya biasanya kan. Cat dog biasanya. Cat dog. Tapi yang ini warna hitamnya ada hitam glossy. Tapi yang glossnya cuma di hitamnya doang. Keren. Jadi gua gak suka di bagian situ. Terus bagian pinggulnya. Pusernya nepak boy. Iya biasa. Pusernya nepak. Bagus-bagus. Bagus banget sih. Bagus banget sih. Terus di bagian. Wah ini. Lu tau kalo gambar tuh. Cewek kakek cakep. Ini kakek cakep cuy. Oh iya. Bagian kaki ya gila ya. Bentuk kakek cakep ya. Sebenernya pinggul dari kebokong ke kaki tuh bagus banget sih. Bagus banget. Bagus banget. Semua udah bagus banget. Kalo misalkan kena tersenang tuh nih. Bahannya gak cuma rapet gitu. Gak cuma rata gitu doang. Gak bentuk gitu juga. Ada curve ya. Ada curve gitu. Nah terus lagi. Yang gue suka. Ini buat gue pribadi ya. Stokingnya asli. Stokingnya asli. Mungkin dia gak mau kalah lebih style kali ya. Coba. Sebenernya kalo misalkan stoking ini preferensi ya. Ada yang lagi demen pake. Iya. Kalo gue pribadi. Gue kurang demen. Serunya. Nah serunya. Gue bisa beli dua. Gue lo bikin. Barelek. Beli dua ya. Satu versi barelek. Atau versi biasa. Kalo mereka tau kenapa barelek. Gue gunting gitu kan. Atau lu mau agak-agak sedikit efek robek. Tuh harganya emang gak terlalu harap banget gitu kan. Coba kalo lu disatuin pake chat. Kita potong aja sekarang. Kalo di chat bisa. Kalo gak lu ini bikin efek typo. Yang sebelah ada barelek. Eh ada apa. Stokingnya sebelah lainnya gak ada. Iya. Typo style. Itu mah ada nama post-post style ya gitu kan. Iya ada. Typo style. Oh iya. Gue suka lagi dibuntut belakangnya. Ada tulisan Miku nya. Oh iya. Itu unik banget. Ada kayak apa ya. Love gitu. Tulisan Miku nya. Jangan sampai versi on keluar aja. Be cute ya. Be cute. So far masih Miku semua ya. Iya. Betul. Masih Miku semua sih. Terus di kakinya. Sepakinya oke. Dia gak ribet lah. Dia ada kayak ada gumpalan gitunya ya. Iya. Yang mas jelasan. Kayasan Miku nya gitu lah. Di bagian kaki juga. Terus di bagian stand base nya. Ini simpel banget. Sebenernya apa ya. Itu kayak cuma logo. Be. Logo be cute nya doang. Iya. Terus kayaknya ini kedepannya bakal bikin bunny deh. Kayaknya bener buatnya ini B-style. Kayaknya sebenernya ini khusus buat bunny sih. Cuma buat versi murah aja. Iya. Jadi kayak Bista. Bista kan semuanya. Dan ini. Kalau ini versi price. Ya versi price namanya B-cute. Iya. Betul sih. Kalau kalian lihat di base nya pun. Ini emang logo B-cute nya juga. Iya. Dan terus ada cuma. Gaya-gaya dikit aja udah. Iya. Biasakan kalau misalkan. Apa ya. Base kan ya. Biasakan nama karakter nya. Ya bener. Cuma ini bakal. Kalau logo. Logo figure nya jadi ya. Terus logo figure nya juga. Gak main bagus sih. Bagus. Lucu sih. Under 500 ribu. Bisa jadi B-cute bunny lah gitu kan. Under 500 ribu dapet kayak gini. Ya keren sih bud. Keren banget sih. Ini mantep bener sih. Gila sih. Oh bagai scope nya boy. Bentuk base scope. Bentuk. Aduh. Keren banget. Oke. Selesai. Bagus banget. Buat lu. Berapa ini? Wah ini. 8,5 C. Gak ada 9 deh menurut gua. Untuk semua versi bunny yang pernah gua buka ya. Gila buat gua. Soalnya apa ya. Bagus sih. Bagus. Kalau misalkan buat gua pribadi kira-kira 8 lah. Kalau misalkan yang ini 8 lah. Soalnya pas yang gua liat versi item nya. Gua bilang gue lebih suka yang versi item. Oh iya. Sejumlah kita belum pernah buka ya. Dan itu boxnya lebih besar lagi. Ya tapi gua udah pernah liat dan. Buat gua pribadi lebih bagus daripada ini. Gue udah pernah liat soalnya. Ini gua kasihin nilai 8 lah. Nah tapi emang kalau misalkan lu liat secara. Kalau misalkan lu tanya apakah worth it atau engga. Gua bilang pasti worth it. Ini halnya. Jadi gini. Kan silver cokanya warna hitam mungkin. Gua gak tau deh. Hitam itu warna apa aja ya. Campurannya hitam doang ya. Hitam. Nah kalau ini kan. Warnanya ceria. Jadi gua milih nih. Hmm. Jadi preferensi ke warna lu lagi sih. Kalau gua emang lebih prefer. Tapi emang worth banget sih. Tapi kalau misalkan lu tanya worth ya worth banget. Worth banget. Ini 350 ribu lu dapet figure. Apa ya 30 cm. Iya 30 cm sih. 30 cm figure gila. Habis itu lu. Stokingnya bukan stoking yang diwarnain. Misalkan. Taito kan diwarnain kan. Taito kan diwarnain kan. Haji. Eh lu gak ikut. Adik juga ya. Mai Mai. Iya Mai. Itu kan di chat kan itu. Kamu misalkan lu liat. Ini udah asli. Ini udah asli. Jadi seharusnya ini BQt juga masih ada QNPO baru sih. Iya. Kemain gua gak ada yang ngeliat nih. Ada open lagi barusan. BQt juga. Fotonya bagus sih. Fotonya bagus sih. Oh iya. Fotonya bagus. Tapi. Gua gak pernah ikutin gitu-gitu. Pasal pas gue juga lagi dibangun. Oh iya. Gua gak tau deh. Kayaknya. Semenjak. Apa namanya. Karantinanya pertama tahun 2018. Eh 2019. Corona tuh. Banyak yang WFH. Anime nya naik. Banyak yang jadiin anime. Figure nya naik semua. Gua nge-face nya sih begitu. Emang iya ya. Gua sih. Kalo gua sih kurang tau ya. Sekarang tiba-tiba baru tau Attack on Titan. Ya itu wajar. Ya itu emangnya sih. Gara-gara. Tapi gara-gara itu semua jadi naik. Gara-gara pada itu sih. Padahal ngaku. Ngaku yang minum di sabok. Wih jelas. Sekarang gua nonton anime. Anime juga loh. Padahal dulu apa. Ih yang nonton anime freak. Apalah itu. Wah. Gua sih gak tau peduli lah. Masa-masa orang-orang gitu lah. Gua kesel nih. Makin sabar di yourself lagi. Gua gak boleh marah-marah di depan. Sama nih. Gua bahas lagi nih. Plus figure. Emang lagi gila-gila sih. Ya. Plus figure tuh kayaknya lagi bala-balapan. Lagi bala-balapan sih. Ini full view benar-benar bagus banget. Ban Presto sama Esprestonya tuh gila banget sih. Terus ada Taito. Taito sama Corful. Kalo misalkan kalian tau itu Corful. Corful Miku Nikunakano baru aja bisa di PO. Dia baru muncul gambar arca doang sih. Cuma kalo misalkan buat gua pribadi. Gue langsung bakal PO. Cuma Bino. Cuma ini bukan. Bukannya versi rambut pendek ya. Dia versi rambut pendek. Terus dia pake baju gaun. Ada yang Ichiban Kujinya tuh. Ichiban Kujinya tuh. Oh. Wah gue bawa-bawa. Gila. Kalo misalkan kalian lihat Ichiban Kujinya ya. Ichiban Kujinya ya. Wah. Parah banget sih. Parah banget. Bener-bener gila sih. Tapi tetep. Hc gua akan pada Ichika. Karena dia akan nahan Zolo. Eh Miku ya. Miku ya. Gua lakuin. Mino gila sih. Udah C-nya 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 favorit gua ya. Oh iya. Siapa? C-nya Kirino dia. Oh. Dia pengkhianat gitu. Ya. Kan gua. Ganti mau ngikutin apa yang di suara Indua. Meskipun gua demen banget sama Kirino. Amal karakter-karakter Oremu. Ayu gua. Eh. Kalo gitu pak. Kurangnya ku juga kanahana. Iya. Gua emang suka kurangnya kok. Makanya gue ngasih dulu. Gua mau beli fikwanya. Oh itu gua punya semua ya. Iya. Gua sikat semua. Gua sikat semua. Gua sikat semua. Gua sikat semua. Gimana? Oremu tiket kata. Gua emang ngincar kurangnya ku. Karena. Gua emang suka. Kanahana lah. Nih Hatsuiku. Dia tuh ga ada CIU nya. Ingat itu. Apa ya. Dia pake suara AI sih. Iya betul. Bukan AI juga. Pake suara buatan lah. Kalo misalkan kalian tau. Vocaloid pun juga sebenernya bukan. Gimana sih ya. Bukan hasilnya Miku. Iya. Si Miku ya. Yang pertama itu. Nama Vocaloid tuh cuma nama program doang. Iya. Nama program doang. Nah tapi. Gara-gara dikembangin dikembangin. Ya jadi ya. Jadi nama lini kayak ginian. Menurut lu. Vocaloid tuh karena Miku. Atau sebelumnya emang udah terkenal. Gua jujur aja gara-gara Miku sih. Oh iya serius. Sebenernya gara-gara. Yang sebelumnya tuh siapa aja. Meiko. Meiko sama Kaito. Kaito iya. Berarti dia sebenernya dulu belum terkenal banget. Sebenernya dulu belum terkenal banget. Tante Meiko ga terkenal. Ini kan. Terkenalnya tuh gara-gara. Nujur lagi gara-gara Miku sih. Sejak Nike. Miku, Greenland kan. Iya bener bener. Sebenernya kayak itu sama Meiko emang ada nama juga. Cuma maksudnya. Iya cuman gak. Berlisah booming. Kayak Ahcunnya Miku gitu loh. Pas ada Ahcunnya Miku langsung buar gitu. Komiskan kalian Wibu-wibu. Ya dari tahun 2010-an lah. Pasti tau lah. Pasti nyadar lah. 2012 aja. Orang termasuk. Wih Miku, Miku udah name apa gitu. Baru tau juga kan. Sampilnya kayak Toho sih. Iya. Toho Project ya. Toho House karena udah dulu paling cuman. Iya bener bener. Dulu, ada orang Wibu apa pasti demen banget sama Toho sih. Toho Project. Bad Apple lagunya tuh gila. Iya. Sebenernya tuh. Gua suka yang di cover sama Gen 2-nya. Vocal Week. Oh ada ya. Apa gak tau. Gua tuh gak tau. Gila lagunya. Ama HP-HP nya. Makanya jangan. Open House. Oke buat yang mau ini figur. Kita ready gak sih? Ah gue gak tau. Simit gue ready. Simit gue ya. Cuma gua gak tau. Ntar cek aja di deskripsi. Jadi biasanya bakal ditulis linknya kalo ready. Hmm. Walaupun masih payah bakal ditulis juga linknya. Hmm. Terus kalo pun emang udah sold out. Bisa gunain yang namanya Unique Request cuy. Yoi. Jadi Unique Request tuh segampang. Cari website-nya. Website di Jepang. Iya. Kalau kamu mau. Tinggal copy aja. Ini langsung paste aja di Q.ID. Pasti langsung keluar harganya. Dan ciannya. Kalian bisa tau apa aja untuk digunainnya. Misalkan banyak pajak. Ongkos. Bayar kita. Hahaha. Ya kita juga butuh bayaran. Iya kan kita yang ngerjain. Kalau misalkan kita gak butuh bayaran. Kita namanya Yayasan Kyo Hobi siap. Yayasan Kyo. Yayasan Kyo. Bukan Kyo Hobi siap. Yayasan Kyo Hobi. Keren. Keren. Gampang banget. Ntar kalau misalkan. Waktu datangnya udah cepet banget. Sebulan tuh bisa jadi udah datang. Tergantung cuaca juga. Karena karena. Pesanya lagi bagus banget. Pesanya lagi bagus banget. Gak separah. Ya tahun lalu lah. Karena covid. Tahun lalu pas covid benar-benar parah sih. Kalau tunda pengiriman Jepang kan sampai sekarang. Nah sekarang udah kembali normal. Kita udah cepet lagi. Jadi kalian bisa dapetin apa aja yang kalian mau di Jepang. Seperti figur ini. Gampang. Gampang. Meskipun harganya dikit. Yang lalu udah megedak juga. Oh iya. Ngedak parah-parah. Oh udah ngikutin banget sih. Gua enggak. Parah-parah. Kayaknya gua kerja ngapain sih. Ya ngedit video. Ya kan gua. Gua megang bidang bagus juga. Gua seneng punya temen kayak gini. Jadi gua bisa nanya-nanya. Oke. Sekian dari kita. Oke. Sekian dari kita. Ya. Gua. Gua siapa ya. Iya deh. Gua suaminya Hatsu Demiku. Oh iya. Kasian gua. Gua favoritin abdi. Thank you. Iya. 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 Iya.